Pada tahun 2006, ada seorang pemuda bernama David Norris. Ia merupakan politisi muda di DPR yang punya reputasi sangat baik dan karir yang cerah, di mana sedang mencalonkan diri sebagai senat di New York. Ketua kampanjenya saat itu bernama Charlie Treanor, yang juga sahabatnya berhasil membuat David jauh unggul dari lawannya. Saat kampanye, kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Harry Mitchell yang memperhatikan David dengan serius. Hari itu setelah kampanye, kemenangan David sudah di depan mata, namun mendadak sirna di saat sebuah kasus yang pernah dilakukannya dulu kembali diekspos oleh media, yakni perkelahiannya ketika malam setelah pemilihan menjadi anggota Kongres. Tak jauh dari tempat itu, Harry sedang melihat bukunya dengan serius. Tak lama, ia ditelepon oleh atasannya tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Sementara kasus David yang muncul di media membuat perolehan suaranya turun dan kalah dari lawannya. Malamnya, Harry bersama kelompoknya berjalan di atas gedung tempat David bekerja, dengan jas dan topi yang khas. Sedangkan orang di sampingnya adalah atasannya, bernama Richard Sun. Kelompok mereka bernama Biro Penyesuaian Takdir Manusia. Oke, kita lanjutkan. Kembali dengan David, yang akan memberi pidato atas kekalahannya. Sebelum itu, David pun melatih pidatonya di toilet. Di sana, secara mengejutkan, David bertemu dengan seorang wanita bernama Alice, yang kelihatan sedang bersembunyi menghindari pihak keamanan. Rupanya, Alice baru saja mengacaukan sebuah pesta pernikahan yang berada di lantai atas. Alice pun mentertawai David yang berbicara sendiri karena latihan pidato. David senang bertemu dengan Alice, begitu pun sebaliknya. Pertemuan pertama membuat mereka saling menyukai, dan mereka pun bermesraan. Saat itu, Charlie datang memergoki mereka. Alice pun buru-buru pergi. Dan sayangnya, mereka tidak sempat berkenalan. Setelah itu, David pun memulai pidato kekalahannya. It wasn't whether or not you got knocked down. It's what you do when you get back up. Sebulan kemudian, David yang sudah vakum dari politik dan mendapatkan pekerjaan baru, hendak berangkat ke kantornya. Richardson menugaskan Harry untuk menumpahkan kopi David pada jam 7 lewat 5, untuk menyesuaikan takdirnya terlambat ke kantor. Ya, sesuai dengan namanya, Biro Penyesuaian Takdir bertugas menyesuaikan takdir manusia. Singkatnya, David pun berangkat. Namun, Harry yang kelihatan lelah ketiduran dan kelewatan menumpahkan kopi David. David berangkat memasuki bus. Saat itu, dengan kebetulan, David kembali bertemu dengan Alice. Dan mereka pun berkenalan. Harry yang terbangun menyadari telat menumpahkan kopi David. Kemudian, Harry memilih menumpahkannya dari jarak jauh. Harry sempat tertabrak dan buku tentang pergerakan David terjatuh. Buku pergerakan yang dibawa Harry adalah rute manusia kemana saja ia sedang berjalan. Sementara itu, dengan tumpahan kopinya ke celana Alice, David kesempatan meminta nomor telponnya untuk memberikan ganti rugi. Tak lama, mereka berpisah. Lalu David menelpon Charlie yang juga sekantor dengannya. David pun memberi tahu pertemuannya dengan Alice. Singkatnya, David sampai di kantor lebih awal. Namun, David melihat semua karyawan mematung. Termasuk Charlie yang diperiksa oleh manusia asing baginya. Ya, manusia asing itu adalah biro penyesuaian takdir. David yang heran kemudian dikejar. Saat itu, ada yang aneh. Kelompok ini bisa berpindah dari sebuah pintu dan keluar dari pintu di tempat lain. Kemudian, David dikejar hingga ke ruangan Charlie. Ia sempat ingin meminta bantuan, namun telponnya tidak terhubung. Hingga akhirnya, David pun dibekap Harry. Setelah sadar, ia sudah berada di tempat lain, yaitu sebuah gudang. Anggota biro penyesuaian takdir akan meriset ingatan David, karena David sudah membuat takdirnya melenceng. David sempat akan kabur, tapi gagal. Richardson lalu mencuci pikiran David dengan berkata bahwa ia bisa membaca pikiran David. Ia menjelaskan bahwa David harusnya terlambat ke kantor, dan tak melihat biro penyesuaian takdir meriset pikiran karyawan kantornya. Namun, karena kesalahan Harry yang gagal membuat David terlambat, David pun datang lebih awal. Richardson menjelaskan, jika David membocorkan keberadaan mereka, mereka akan menghapus semua pikiran David menjadi seperti orang gila. Alice bukanlah takdir yang seharusnya ditemui David. Richardson pun menyuruh David menjauhi Alice dan membakar nomor telpon Alice. Setelah itu, David diantar kembali ke ruangan semula. David yang melihat pintu tempat ia diantar tidak bisa tembus ke tempat lain, kemudian merasa aneh sendiri. Saat selesai rapat, Charlie bertanya kepadanya, kenapa wajahnya muram. David tidak mengatakan bahwa ia bertemu dengan biru penyesuaian takdir, namun hanya kehilangan nomor HP Alice. Charlie pun prihatin dengan temannya itu. Hmm, udah lama jomblo, eh ketemu cewek, nomornya ilang guys. Kesian banget masnya, aduh. Di tempat lain, di kantor biru penyesuaian takdir, Harry kelihatan berpikir serius, lalu kemudian pergi. Ternyata ketika hujan, di kafe Harry menemui David yang sedang berusaha mengingat nomor HP Alice. Harry menyindir David yang selalu memikirkan wanita di kepalanya. Harry mengajak David untuk bertemu lagi ketika dini hari di sebuah kapal. Selanjutnya, mereka pun bertemu. Harry menjelaskan bahwa Richardson tak benar-benar bisa membaca pikirannya, namun ia hanya melihat takdir yang akan terjadi. Harry mengatakan alasan mereka bertemu di sana adalah bahwa laut atau air bisa membatasi pergerakan biru penyesuaian takdir. Itulah mengapa ia berani bertemu dengan David di kafe saat hujan. Harry menyebutkan bahwa David dan Alice akan dipisahkan oleh biru penyesuaian takdir. Mau bagaimanapun David mencoba mencarinya, mereka tidak akan bertemu. Tiga tahun berlalu, ternyata di luar pantauan biru penyesuaian takdir. Pagi itu, David dalam perjalanan menuju kantor. Tanpa sengaja, ia melihat Alice sedang berjalan seorang diri. Ia pun menghentikan bus, mengejar Alice dan menemuinya. David langsung curhat bahwa dirinya naik bus yang sama selama tiga tahun agar mereka bertemu. Namun, Alice yang merasa dicuekin selama tiga tahun kelihatan meraju. David pun mengajaknya berjalan-jalan sebentar. David kemudian menyebutkan alasan dirinya tak menelpon Alice karena kertas nomor yang diberikan Alice hilang di rampok. Dan dirinya tidak tahu lagi bagaimana mencari Alice. Mendengar itu, Alice akhirnya menerima alasan David. Di tempat lain, anggota biru penyesuaian takdir bernama McCready memberitahu Richardson sebab David telah bertemu dengan Alice berdasarkan buku mereka. Mereka pun menguntit David dan Alice. Saat itu, mereka membuat Charlie menemui David untuk mengganggunya. Ya, David sepertinya sudah mau masuk lagi ke dunia politik. Setelah tiga tahun berlalu, David mengajak Alice untuk menonton pidatonya. Namun, Alice berkata bahwa dirinya sibuk mau latihan balet. David telah yang diajak bertemu di tempat latihan Alice ketika sudah selesai pidato. Saat itu, David melihat tempat latihan Alice dari kejauhan. Setelah selesai pidato, David juga melihat Richardson dari kejauhan. Ia pun sadar bahwa Richardson sudah ikut campur lagi. Yap, benar. Lagi-lagi, Richardson terus berusaha menggagalkan pertemuan mereka. Meski begitu, David tetap bersikeras dengan keinginannya menemui Alice. Ketika bertanya kepada seseorang, di mana tempat latihan tari lainnya, ia pun menemukan jawaban. Lagi-lagi, Richardson mengatur lalu lintas jadi padat. Namun, akhirnya, Richardson lengah. David menemukan taksi untuk menemui Alice. Sementara, Richardson kembali ke Biro Penyesuaian Takdir dan diomeli oleh anggota Biro lainnya karena David dan Alice bisa bertemu. Biro Penyesuaian Takdir kemudian menunjuk pejabat senior yang berpengalaman, yaitu Thompson, mengambil alih kasus David ini. Kembali dengan David ketika hari sudah malam, David bersama Alice pergi berpesta di sebuah klub. Setelah itu, David menceritakan kisah sedihnya ditinggal ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya ketika masih kecil. Mendengar cerita sedih itu, Alice pun menciumnya, dan mereka lanjut tidur bersama. Richardson yang melihatnya tak bisa berbuat apa-apa. Paginya, mantan Alice yang seorang koreografer tari menelponnya. David adalah alasan kenapa Alice tidak lagi menghiraukan mantannya itu sejak putus beberapa bulan lalu, dan mengatakan sangat nyaman dengan David, begitu pun sebaliknya. Tak berapa lama, David mengajak Alice untuk melihatnya melakukan wawancara di sebuah televisi. Saat Alice menonton David dari belakang layar, seorang pria dari Biro Penyesuaian Takdir yang menyamar menjadi kru TV menyuruhnya menunggu, sebab David akan mengadakan rapat setelah wawancara. Kru TV itu kemudian mengajak David yang selesai pidato ke sebuah ruangan, tapi malah tembus ke tempat yang lain. Ya, kembali ke gudang yang sama yang pernah ia masuki. Kali ini, yang menemuinya adalah Thompson. Thompson memberitahu bahwa kebebasan hidup tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan terjadi keburukan. David berpendapat bahwa dia memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Namun Thompson menegaskan, yang bisa dipilih David adalah kegiatannya sehari-hari, seperti makan dan minum, bukan pilihan hidupnya. Thompson mengingatkan bahwa ayah dan kakak laki-laki David sangat ingin David menjadi orang besar. Maka David harus membuat mereka bangga. Namun, lagi-lagi David bersikeras dengan pilihannya. Thompson yang mendengar itu, kemudian mengizinkan David datang ke tempat pertunjukan balet, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Singkatnya, David pun sampai dipertunjukan disusul oleh Thompson. Thompson menegaskan, jika bersama-sama akan merusak masa depan mereka berdua. Thompson membuktikannya dengan membuat kaki Alice ke seleo, dan pertunjukannya terhenti. Ya, bukti kecil dari gambaran keburukan yang akan terjadi. David pun membawa Alice ke rumah sakit. Saat itu, Thompson kembali datang mengingatkan akan terjadinya takdir buruk padanya. David kelihatan kesal, lalu memukul pak tua ini. Namun, pak tua kembali mengingatkan David, jika peduli dengan karir Alice, maka David harus meninggalkan Alice. David yang melihat keadaan Alice, akhirnya merasa bersalah kepadanya. Ia pun meninggalkan Alice di rumah sakit. Sebelas bulan kemudian, David pidato dikampanyenya untuk menjadi senat, lalu kembali unggul atas lawannya. Setelah selesai berpidato, Charlie memberitahu David tentang Alice yang akan segera menikah dengan mantannya. Perasaan David pun berubah sedih saat itu. Lalu, ia pun memutuskan untuk mengambil cuti. Di tempat lain, Harry yang juga mengetahui hal itu merasa simpati dengan David. Sementara Alice memandangi surat pendaftaran pernikahannya dengan hati yang kurang bahagia. Kembali dengan Harry, yang malam itu ternyata mengajak David untuk bertemu secara rahasia di tengah hujan, untuk mencegah biru melacak mereka. Harry pun mengungkapkan bahwa Thompson membesar-besarkan konsekuensi negatif dari hubungan David bersama Alice, dan mengatakan bahwa Alice bisa saja mendampingi David dalam mencapai impiannya, bahkan untuk menjadi presiden. Harry mengatakan bahwa ia membantu David karena sangat mengenal ayahnya dan kakak laki-laki David, tapi rencana berkata lain untuk mereka. Harry pun memberikan informasi pernikahan Alice, yaitu esok pagi di pengadilan. Saat bertanya kepada Harry dan mendapati Alice tak bahagia bersama calon suaminya, maka semakin semangatlah David untuk mendapatkannya kembali, dan meminta bantuan kepada Harry. Harry mulai mengajak dan mengajarinya memasuki sebuah pintu. Ia mengajari David cara menggunakan pintu untuk berteleportasi, menghindari biro penyesuaian takdir. Lalu menunjukkan jalur mana saja yang akan David lalui untuk bisa ke pengadilan, agar kemungkinan yang terjadi jika Thompson mengejarnya bisa teratasi. Ya, jika David masuk ke pintu pertamanya, maka anggota biro akan langsung mengejarnya saat itu juga. Semua orang dengan topi adalah musuhnya, tidak peduli itu topi gaul atau topi mau ke sawah. Topi adalah hal wajib untuk menembus sebuah pintu. Esoknya ternyata hujan turun, David seperti mendapat bantuan dari alam. Pernikahan Alice akan diadakan 10 menit lagi. Di tempat lain, David mulai memasuki pintu dengan topi yang diberikan Harry. Setelah melewati pintu pertama, Harry pun berlari menuju pintu selanjutnya. Thompson yang mengetahui hal itu kemudian mengejarnya dan mengutus anggotanya mengawasi pengadilan. Kembali dengan Alice, ia izin ke toilet karena gugup di pernikahannya itu. Melalui perjalanan melewati beberapa pintu, akhirnya David berhasil menemui Alice di toilet dan langsung mengatakan bahwa Alice tidak boleh menikahi orang yang tidak ia cintai. Namun, Alice mengungkapkan kekecewaannya sebab sejak dari rumah sakit, David tidak pernah menemuinya lagi. David pun meminta maaf, lalu berkata ia sebenarnya mencintai Alice. Tak lama, seorang anggota biro penyesuaian takdir, tanpa dosa, masuk menemui mereka dan langsung mendapat pukulan telak dari David hingga membuatnya terjatuh. Dengan buku anggota biro yang juga terjatuh, David lalu memberitahu Alice bahwa buku itu adalah salah satu alasan kenapa mereka tidak bisa bersama. Namun, Alice belum paham secepat itu. David kembali meyakinkan Alice bahwa ia mencintainya. Di tempat lain, Thompson yang mengetahui itu langsung memanggil tim melakukan penangkapan dan meriset pikiran David dan Alice. Salah satu anggota biro itu pun menyerahkan surat konfirmasi riset kepada sang ketua. Kembali dengan David yang meyakinkan Alice dengan membawanya melewati pintu. Pintu pertama membawa mereka ke stadion kosong. Alice sempat bingung kenapa hal itu bisa terjadi. David pun meyakinkannya lagi. Lalu mereka terus berlari walau dikejar Thompson CS ke seluruh New York. Hingga ke pintu kedua, mereka sudah berada tepat di bawah patung Liberty dan membuat Alice sangat terkejut. Di sana, David bersama Alice memutuskan untuk meminta ketua mengakhiri masalah mereka berdua agar mereka bisa terus bersama. Mereka pun memasuki kantor biro penyesuaian takdir, namun mereka kembali dikejar. Sedangkan di tempat lain, Harry disuruh menghadap ke ketua. Kembali dengan David dan Alice, ternyata mereka berlari sampai ke atap gedung. Mereka pun dikepung oleh anggota biro dan tak bisa berlari lagi. Merasa tertekan, mereka malah meluapkan cintanya satu sama lain dan berciuman. Namun ketika selesai, dengan aneh, anggota biro penyesuaian takdir itu malah hilang. Mereka pun terheran-heran. Tak lama, Thompson datang dan meremehkan David yang meminta ketua untuk mengubah takdirnya. Tak disangka, Harry pun datang membawa sebuah surat dan membuat Thompson langsung pergi. Di akhir cerita, Harry memuji David karena mempertaruhkan segalanya untuk Alice. Begitu pun sebaliknya. Mereka berdua sangat menginspirasi Harry. Begitu pula sang ketua. Isi surat yang dibawa Harry adalah revisi takdir mereka dari ketua. Mulai saat ini, takdir mereka pun kosong. Mereka bebas menentukannya. Dan dengan begitu, film pun tamat. The Adjustment Bureau merupakan film bergenre romance yang dipadukan dengan thriller dan sci-fi. The Adjustment Bureau menceritakan petualangan cinta David Norris atau yang diperankan oleh Matt Damon, seorang anggota Kongres wilayah Brooklyn yang berupaya menjadi senator di New York, Amerika. Namun, hal yang tak terduga terjadi, David harus menerima kekalahannya di detik-detik akhir akibat skandal yang pernah ia lakukan. Dirilis pada tahun 2011, film The Adjustment Bureau dibuat berdasarkan cerita pendek karangan Philip K. Dick berjudul Adjustment Team. Berbagai karyanya, baik dari novel ataupun short story memang sudah banyak dikenal dan diadaptasi ke layar lebar. Banyak film science fiction yang masuk kategori legendaris diadaptasi dari tulisan Dick, seperti Blade Runner, Total Recall, sampai Minority Report. Film ini disutradarai oleh George Nolfe dan diproduksi oleh Chris Moore. Selain Matt Damon dan Emily Blunt, film The Adjustment Bureau ini juga diperankan oleh Anthony Mackie, John Sletary, Michael Kelly, dan Terence Tham. Saat ditayangkan perdana, film ini mendapatkan ulasan positif dari kritikus yang memuji penampilan Damon dan kecocokannya dengan Blunt. Memang, kemisri dua bintang Amerika ini sukses membuat penontonnya gagal move on dengan kisah David dan Alice yang seolah ada kekuatan yang berusaha memisahkan mereka. Kalian bisa lihat bagaimana semakin David berusaha, semakin jauh pula David dari Alice. Selain itu, dari awal adegan dalam toilet, penampilan Matt Damon dan Emily Blunt seakan-akan sudah menunjukkan kalau pasangan David dan Alice punya kemistri kuat yang tak terlihat dan sulit diputuskan walaupun dengan intervensi para pria bertopi. Kekuatan akting mereka inilah berhasil meyakinkan para penonton kalau David dan Alice memang berhak memperjuangkan kehendak bebasnya dan melawan suratan nasib yang telah dibuat oleh The Chairman. Selain itu juga, skenario film ini juga bagus dengan banyak dialog terutama antara tokoh David dan para agen, yang kadang menyentil perbedaan antara dua filosofi yang saling berlawanan. The Adjustment Bureau bukanlah mengajak kita untuk tidak percaya bahwa takdir itu tidak tertulis. Sebaliknya, film ini mengajak kita untuk terus berjuang walaupun takdir kita sudah tertulis sedari dulu. Karena bukan tidak mungkin dengan kemauan yang kuat dan usaha keras, seseorang bisa memperbaiki jalan hidupnya sendiri. Film ini memiliki sinematografi yang apik namun sayang, alurnya berjalan cepat. Bagi penonton yang butuh waktu lama untuk memahami dialog maupun sinnya, film ini mungkin bisa kalian putar sedikit lebih lambat dari kecepatan normalnya. Untuk pembuatan filmnya, film ini menggunakan budget sebesar 50 juta USD, sementara pendapatan yang dihasilkan sebesar 121,8 juta USD. Film ini juga banyak mendapat nominasi penghargaan. Di antaranya, Best Science Fiction Film dalam ajang Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Film USA tahun 2012. Untuk aktris Emily Blunt berkat aktingnya yang memukau dalam film ini. Ia pun mendapat penghargaan Best Supporting Aktris dalam ajang Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Film USA 2012. Oke, masuk pada penilaian Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Adjustment Birok 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.